Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Hyundai Stargazer X tipe style yang 7-seater Jadi ini Stargazer X termurah ya Smart key nya kayak gini Ketika di lock, otomatis pion terlipat Ketika di unlock, otomatis pion terbuka Dan kalau kita tahan tombol unlock, ini bisa untuk buka jendela driver Kalau kita tahan tombol lock, jendelanya kembali menutup rapat Dari Smart key juga bisa untuk remote engine start Selain dari Smart key, bisa juga pakai handphone lewat aplikasi Bluelink ya Untuk remote engine start Selain buat ngidupin, bisa juga untuk matiinnya Ini ya, yang tipe X ini dia lebih gagah ya Jadi hoodnya ini lebih meninggi di tengah dibanding Stargazer yang biasa Untuk detail headlamp ketika mesin dinyalakan Dan park brake nya dirilis Dia baru daerahnya nyala Ketika dinyalakan lampu kecil Lampu kecilnya LED bar yang di tengah ya Ketika lampu utama dinyalakan Daerahnya merdup Jadi sama terangnya kayak lampu kecil di tengah Lampu utamanya multi reflektor LED Lampu jauh Dari cluster di bawahnya ya Lampu sein Bawah lamp di sisi atas Di bawah dia ada fog lamp Halogen Underguard nya warna grey ya Untuk mesin 1500 cc 4 silinder Dengan output 115 PS Dan torsi 143,8 Nm Modul ABS di dalam sana Tua mesin sudah dicat Begitu juga kap mesin Dan sudah ada per dam Jadi ini harganya 325,6 juta Untuk yang captain seat Nambah lagi sejuta ya Dan untuk tipe style ini Tidak ada opsi two tone Tidak ada opsi warna matte juga ya Itu khusus yang prime Peleknya 17 inci Dengan profil ban 205 50 R17 Bannya bujer ya Disini ada tone over fender Cerikas crossover Spion suara body Sandispion Di atas dia ada roof rail Handle disini Model tarik chrome Dengan akses marquee Model pencet Untuk interiornya Dominan warna hitam Bahan disini Hard plastik ya Dengan fake stitching Yang ini kulit ya Dengan stitching warna merah Door handle silver Porindo auto CC driver Disini ada window lock Electric mirror Yang sudah electric track Dan auto folding Ini tombol power door lock Di bawah ada speaker Cup holder Dan door pocket Belum bose ya Yang type style ini Transmisi Matic Jadi all type Stargazer X Matic ya Dengan footrest Untuk buka kap mesin Dari sini Disini dia ada Seekring dan port OBD Dibaliknya Adalah chipnya Buna terbuka Ini tombol start stopnya Kisi AC yang bisa dibuka Tutup Silver ya Framingnya Bahan dashboard Standar Art plastik Sekarang kita coba Start up Kondisi pintu Terbuka Individual door warning ya Untuk pengaturan Dari Tombol di kanan setir Ada data-data berkendara Ada untuk Pengaturan Disini dia ada Parking distance warning Volume peringatan Tema Bisa menyesuaikan ke drive mode Atau kita pilih ya Warnanya dia Menyesuaikan Ada iluminasi Brightness Ada auto lock Auto unlock Untuk buka jendela Dari remote Auto holding mirror Satuan bisa diatur Ini untuk reset Ada TPMS juga ya Pengaturan dari sini Disini ada Cruise control Sakular headlamp tetap auto ya Terintegrasi fog lamp Setir dilapis kulit Di kiri ada audio steering switch Shacklar wiper Yang sudah intermittent Dan bisa diatur interval waktunya Stitchingnya juga Orang merah ya Sporty Pengaturan steer Tilt Telescopic lengkap Head unitnya Monitor Ada blue link Sekaligus ini layar Untuk kamera mundur Untuk pengaturan Bahasa Bahasa Ketika diganti Inggris Tampilan MID juga Menyesuaikan ya Karena head unitnya OM Untuk kembali ke home Disini ada Support untuk Android Auto Apple CarPlay Ada Key blood Voice memo Radio Media Valet mode Telepon Ada quiet mode ya Untuk non aktifkan speaker belakang Biar penumpang belakang Nggak keganggu Kalau ditidur Ada blue link Ini shut up tadi Ada pengaturan suara Ada wifi Ada pengaturan bahasa Jam tanggal Di bawah dia ada hazard Yang ketika diaktifkan Tombol ikut berkedip Isi AC di kiri kanannya Disini tempat penyimpanan ya Yang nyambung Sampai ke penumpang depan AC nya Masih analog ya Yang style ini Mengatur arah semburan Lekap Sampai kecet depan Untuk front divogger Yang ini open close air Ini untuk suhunya Di bawah dia ada USB Ada power outlet Yang model bulat Ada laci penyimpanan terbuka Disini ada drive mode Drive mode nya ada Sport Smart Eco Dan normal Ada stability control Yang ini sensor parkir Transmisinya IVT ya Ada model tiptronic Disini juga dengan stitching warna merah Sudah electric park brake Dengan auto hold Ada dua buah cup holder Dengan ambient light Ini catakan park brake Mechanical yang ada di Stargazer Versi awal Masih ada disini ya Armrest soft touch Di dasar Lapis bonsini Sebulu drool Joknya Fabric ya Yang tipe X style ini Warna grey Stitching warna merah Tapi tetap ada nih Disini Sampai ke headrest Seatbelt disini Fixed Hand grip disini model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan Sanity mirror Lampu baca Kiri kanan Sudah LED ya Di Stargazer X Ini tombol SOS Ini tombol blue linknya Sepion tengah Day night view Sun visor Sisi driver Dia ada card holder Disini dia ada Airbag untuk sisi penumpang depan Ada twitter Yang atas Laci penyimpanan tertutup ya Yang bawahnya Laci penyimpanan terbuka Disini Laci standar ya Belum self opening Serta ini layout dari Door trimnya Untuk pengaturan kursi driver Lengkap dengan headrest Ini untuk buka Tengki Di belakang Bahan disini Hard plastik dengan Motivate stitching Armrest yang kulit ya Dengan stitching warna merah Door handle silver Disini ada cup holder For industrial armrest Di bawah ada speaker Cup holder dan door pocket Di belakang kursi driver Tidak ada seat back pocket ya Dia baru ada di belakang Kursi penumpang depan Yang ada Tiga ini ya Kecil sedang besar Ada USB Untuk charging Untuk penumpang baris kedua Ada laci penyimpanan Ini masih ada tunnelingnya ya Ini penggerak depan Serta ini layout dari Dashboardnya Di atas ada double blower Dengan 4 buah kisya AC Ini pengaturan speedfan nya ya Bisa sampai 3 Hand grip sini Model retrack Seatbelt disini Yang masih keliatan tonjelannya Di atas ada lampu baca Yang sudah LED Headrest Kiri kanan lagi stable Yang tengah ini bisa jadi armrest ya Jok juga sudah Isofix Ini ya Kalau yang bench seat Dia 7 seater Kalau yang captain seat Dia 6 seater Kursi baris kedua juga sliding ya Ini paling maju Ini paling mundur Kita coba Baris ketiganya Montau stumble Disini ada top tether Dari Isofix Di baris ketiga Dia ada Cup folder Tempat penyimpanan Headrest Kiri kanan lagi stable Ini bisa diatur ya Recline nya fleksibel ya Sudutnya Bisa rebah banget Seatbelt disini Yang masih keliatan tonjelannya Gak dapet Hand grip ya Baris ketiga Duduk di baris ketiga Ini termasuk lega loh Untuk yang TG 178 Di kanan Ada cup folder Tempat penyimpanan Dan power outlet Yang model bulat Driver juga Belum dapet Hand grip ya Rem belakang Cakram Yang tipe style Gak ada emblemnya ya Kalau yang tipe prime Kan disini ada emblem prime Untuk detail stop lamp Ketika lampu kecil dinyalakan LED bar Yang vertikal dan horizontal Yang ketika di rem Ada hemun stop lamp Masih bohlam ya Atas bawah Untuk lampu sein Bohlam di tepian luar Lampu mundur Bohlam di dalam Di atas antena sharp fin Ada rear upper spoiler Ada rear wiper Ini yang belumnya ya Stargazer X Di bawah ada sensor parkir Dan reflektor Bumpernya juga lebih gagah ya Yang Stargazer X ini Untuk buka bagasi Ini tombol elektris Ini bagasinya ketika Baris ketiganya tegak Untuk lipatan Bisa dari tuas disini ya 50-50 Ketika terlipat Dia rata bagasi Disini dia ada hook Di bawah sini Dia ada tempat penyimpanan Dan ada akses Untuk ke Banserab Lampu plat nomor Belum LED Kamera mundur Ada di tengahnya Muffler posisi di kanan Banserab ada di bawah sini Ini yang tipe prime Dia ada emblem di belakangnya Ini desainnya dari belakang Secara Overall Dan ini unitnya ada di Hyundai Kimagis Dari sisi penumpang depan Dari sisi penumpang depan Juga ada akses marki Mudah pencet Serta ini layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Hyundai Stargazer X Style Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton